Dance adalah hidupku. Dengan dance, aku mampu melewati semua masalah lalu yang gelap. Menjak umur 9 tahunan, banyak banget kekerasan yang aku rasain. Terutama dari papa. Lemparan sepatu, dibanting, dilempar ke motor. Banyak hal sih yang aku rasain itu kayaknya nggak layak seorang anak yang masih kecil. Aku pernah masuk ke sumur, ditolongin sama papa. Bukannya dipeluk atau disayang. Sama papa malah diangkat, dibanting ke tanah untuk nggak sadarkan diri. Sadar gara-gara teriakan mama. Sama papa ditambahin lagi satu kumpulan. Wah rasanya sakit banget. Pahitnya pahit-pahit banget. Someday gue balas lah si papa. Kegagalan aku masuk tentara, buat aku semakin nggak betah di rumah. Di rumah tuh kayaknya nggak nyaman, nggak aman, dan nggak ada kasih sayang. Ya udah, mending aku di luar aja. Rasain kesenangan yang nggak aku dapetin dulu. Mulai dari rokok, kecanduan pornografi, kecanduan alkohol juga. Dan sampai akhirnya ke satu titik yang aku coba free sex. Waktu itu aku kenal sama satu temen yang ngajak aku menari. Waktu menari kayaknya ngerasain enjoy. Ngerakin tubuh tuh enak aja gitu. Setiap kali menari, relax. Nggak ada beban. Sebenarnya ini yang aku cari-cari selama ini. Setelah aku masuk di komunitas dance, aku dikenalkan dengan satu sosok figur bapak yang banyak banget ngajarin aku hal-hal yang positif. Banyak ngegor aku juga tentang hidup. Kalau karir dance kamu mau bagus, kalau hidup kamu mau bagus, kamu harus memaafkan orang yang pernah buat sakit ke kamu. Aku langsung seketika mikir si papa di rumah. Niat memaafkan tuh ada gitu. Cuma ketika mau datang ke rumah, ketemu papa, kayaknya nggak mungkin memaafkan orang ini. Nggak mungkin gitu loh. Ada satu malam, waktu itu aku berniat banget untuk kayaknya malam ini aku harus memaafkan papa. Aku memutuskan untuk berdoa. Aku melihat papa lagi di luar, lagi ngebelakangin aku. Jadi papa nggak lihat aku keluar. Terus aku peluk dia dari belakang. Ajaibnya papa juga pegang tangan aku gitu baru nanya. Waktu peluk tuh rasanya tiba-tiba kayak luluh semuanya. Si papa nangis juga. Gila ya, ini momen yang selama ini nggak pernah aku dapetin. Di peluk papa aja jarang. Bisa dapat momen ini luar biasa banget. Memaafkan papa dan papa memaafkan aku. Aku ngerasain banyak perubahan dalam hidup aku. Mulai bebas berekspresi. Bebas untuk ngeksplore diri aku lebih lagi di dance. Tuhan kasih promosi aku banyak banget. Punya studio dance. Punya sekolah dance. Nggak setengah-setengah Tuhan kasihnya. Sekarang aku lebih mengerti tujuan hidupku. Emang bener dance adalah hidupku. Tapi Tuhan adalah nyawa hidupku. Saya Sefi dan ini ceritaku. Tuhan. 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 Tuhan.